Oke seperti biasa disini kita tuh harus pertama tuh punya server dulu ya terserah tuh kalian mau servernya dari apa buatnya misalnya kalian dari Aternos bisa sih terus server pro atau kalian pakai Sky Note atau iya apapun itu terserah ya atau juga kalian bisa beli di alstor tapi alstor gimana sih tapi next time bakal ada di alstor ada jualan server hosting Oke next time Oke kalau kalian udah punya server disini kalian butuhin plugins ya di sini kalau aku saranin pluginsnya itu pakai looperm ya looperm nah kalian tinggal cari aja di Google looper ntar udah kesini nih ke tempat websitenya looper terus kan tinggal tekan download aja terus di sini karena itu dengan sesuai dengan server versi server kalian kalau misalnya kalian pakai speaker otopaper kalian pilih yang yang ini kalau bungee cord ini ya pokoknya kalian tinggal sesuaiin aja disini karena server gue itu pakai paper jadi aku pakai yang bukit ini tinggal diklik aja terus ntar terdownload Nah kalau misalnya udah kan tinggal masukin ke folder plugin sekalian Oke kayak gini ya nih kan ke folder plugins terus eh terus ke sini nah kan tinggal masukin aja sini dragblame nah ini karena udah aku masukin ya ini udah udah ada nih looper nih juga udah udah muncul folder looperm ya oke oke ya gitu doang sih bloggin yang lain tuh seserah yang penting kalau untuk permission ya permission tuh butuh namanya looper sama kalau mau bikin rank itu butuh fault butuh fault sama essential jadi karena sini aku belum punya fault jadi ya sekalian lah download fault karena fault ini penting juga sih ya sekalian lah ya di sini aku tutorial tutorial untuk permission sama tutorial untuk Rang karena satu paket gitu permission sama yang tuh satu paket nah ini fault ini tinggal di-notin aja setelah kan udah masukin plugins yang diperluin tadi itu kalian tinggal start atau restart server kalian oke dan ya sekalian kita lanjut di Minecraft dulu oke let's go nah nih aku udah di Minecraft nya ya eh tapi tunggu dulu kayaknya aku melihat sesuatu lah ini apa ya hmm kentang network IP oh IP nya kentang network.xyz menarik juga sih sebenarnya kalau kalau aku sih aku jangan kesini sih kita langsung masuk server record aja lah oke pertama kita nih mau mengatur kita mau membuat Rang dulu ya kita mau buat Rang dulu permission nanti dulu ya karena kita mau bikin Rang dulu pertama oke di sini sebagai contoh aku bakal buat misalnya tiga Rang lah tiga Rang tambahan misalnya itu Rang hmm VIP VIP plus sama Supreme lah ya bikin itulah contoh aja contoh terus udah kalian mau bikin apa namanya kalau mau buat Rang pertama kalian bikin LP create group terus kalian kasih namanya mau apa misalnya aku mau VIP dulu terus LP create group terus VIP plus ya terus yang ini ke terakhir aku mau bikin Supreme Supreme nah kalau kalian udah bikin grup grupnya Rangnya Rangnya oke bikin ini kita mau bikin tulisan di chatnya bakal muncul misalnya kayak VIP plus Alvan CH bla 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 ngomong apa-apa pokoknya ya oke di sini hal yang perlu kalian lakuin adalah seperti ini pertama LP terus group terus grup apa yang mau dikasih eh yang mau di edit tandanya atau bis kalau aku bilang itu namanya adalah prefix ya Nah di sini aku mau bikin pertama itu VIP dulu Nah di sini aku mau bikin VIP ya terus setelah itu kita bikin meta setelah itu at prefix Nah setelah itu baru di sini kalian bikin satu ya bikin satu Nah setelah sini kan bikin kayak tanda kutip dua ini terus di sini kalian mau bikin gimana nih kalau aku aku tuh bikinnya seperti ini aja lah ya simpel aja dan tujuh ini untuk warna apa aku juga udah lupa sih terus kasih kayak gini sabi sih kayaknya dan lima terus VIP ya karena kita mau bikin untuk VIP jadi keras sesuaiin aja terus dan tujuh tutup gini terus pakai kutip lagi BAM enter nah terbakal VIP had prefix VIP seperti ini nah kalau misalnya kalian bingung dengan kode-kode warnanya aku udah nyiapin di deskripsi itu ada website Jadi kalian tinggal ikutin aja misalnya dan tujuh itu warna apa dan lima itu warna apa dan sebagainya itu kalau bisa lihat di website sudah yang udah kukasih di deskripsi Oke ya udah kita udah punya prefix untuk rank VIP jadi sekarang aku mau atur dua yang lainnya jadi ini kayaknya aku cepetin aja lah ya sama aja kok caranya sama aja nah nih udah bikin ya nih udah bikin tuh VIP VIP plus sama Supreme nah semuanya udah aku bikin prefixnya untuk masing-masing rank terus langkah selanjutnya apa Bang ya udah kita misalnya kalau kita mau masukin orang ke sebuah rank tertentu itu caranya sangat ejet pejet kan disini aku belum ada rank nih kalian bisa lihat di atas aku nggak punya rank apa-apa kalian bisa juga lihat disini aku nggak punya rank apa-apa jadi gimana caranya nambahin orang ke sebuah rank Bang caranya itu tinggal bikin LP salah salah user terus orang yang orang yang mau kalian kasih rank misalnya karena Suman aku sendiri udah Alvan CH terus parent terus nah disini kalian bikin set ya set Atau kalau kalian mau misalnya satu orang itu punya dua satu orang punya dua rank itu kalian tinggal bikin at kalau mau bikin satu orang satu orang kalian bikin set oke nah disini misalnya aku tuh mau rank hmm kayaknya Supreme sabi eh nggak usah kita VIP aja lah ya VIP aja lah ya chat rank VIP ya udah gini doang ya udah aku udah di rank VIP dan kalian bisa lihat di chat eh belum lol nah ini baru muncul ranknya tapi kok Bang tadi tadi kenapa nggak muncul Bang karena oh ya disini ya kalian butuh satu plugin tambahan ya itu essential chat ya kalian tinggal doang essential chat terus kalian masukkan ke bagian plugins oke aku lupa itu juga perlu jadi kalian tambahin plugin tambahannya adalah essential chat oke oke baru ntar muncul ranknya gitu nah nah ini ada ada masalah baru nih Nah kalian bisa lihat disini tuh kayak VIP ranknya sama orangnya itu kayak ngegabung kan kayak kegabung gitu nah jadi kita bisa nge-fix ini nih fixnya sangat mudah itu kalian tinggal kesini aja ikutin aku oke lp editor terus nanti kan enter nah disini kalian bakal dikasih sebuah link nih nah link ini itu untuk tempat kita mengaturnya biar lebih mudah oke jadi mari kita coba let's go nah nih kalian bisa lihat ini aku udah disini di look perm editornya nah terus gimana cara nge-fix yang tadi itu nah itu kalian tinggal tambahin sepasi terus dan F ya Nah udah kalau udah kayak gini ya udah 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 ejet pejet terus sama ini sama yang lain juga lah ya sama yang lain tuh tadi masih masih aneh gitu kayak nyambung gitu jadi kalian tinggal tambahin seperti ini dan yudah udah nge-fix dia nah sekalian ya karena mumpung aku masih di lp editor sekalian aku mau nambahin rank untuk default nah itu gimana nih biar aku jelasin ya oke jadi gini kalau kalian nambahin prefix di grup default orang yang baru join yang nggak punya rank itu bakal dapet rank yang kalian buat misalnya kalian di grup default itu kalian kasih prefix namanya Viva jadi orang yang nggak punya rank dia tuh otomatis waktu masuk server dia tuh langsung punya eh punya prefix namanya Viva gitu jadi kalau mau bikin kayak gitu kan tinggal tambahin prefix di grup default gitu triknya oke oke jadi untuk tambahinnya kalau di tempat lp editor tuh kan tinggal biar cepet kan tinggal copy aja ini copy terus bikin ke grup default terus tekan copy udah langsung ke paste di sini nah kalian tinggal edit aja di sini nih misalnya disini aku mau edit ya edit lah ya kita edit dikit lah biar keren gitu terkasih warna kenapa ya aku nggak tahu aku salah-salah aja ini mah oke kita bikin misalnya disini biar mirip Viva lah ya karena kan kalian bocil-bocil Viva nih jadi kita bikin Viva aku nggak tahu sih ini mirip atau enggak kalau nggak mirip ya udah lah ya yang penting caranya sama kalian tinggal di variasi aja warna-warnanya kalau udah tinggal tekan save ya save di sini nah kalau udah ntar nih ada link nih kalian tinggal copy lagi ya tinggal di tekan aja terus kalian tinggal paste di konsol bisa juga di konsol bisa juga di Minecraft oke kita coba di Minecraft aja eh kita coba di konsol aja caranya sama aja kok kalian tinggal apain di sini terus kalian tinggal pastain aja BEM dan udah udah siap kalau kayak gini berarti udah udah ter ter save lah ya oke oke nah masalah untuk orangnya sudah siap kalian bisa lihat ini udah keren udah ada orangnya jadi masalah untuk orangnya udah selesai nah sekarang kita masuk ke bagian permission nah kayak ini bagian yang cukup penting juga nah Bang gimana caranya kita atur permission nah kenapa tadi aku bilang aku rekomendasiin pakai lookperm karena di lookperm itu kalian itu lebih mudah untuk menambah permission daripada plugin permission yang lainnya kalau menurutku ya jadi gimana caranya gitu oke nah disini sama kayak tadi kalian tuh bisa atur permission dengan mudah di LP editor jadi kalian tinggal bikin LP editor terus kalian bakal ikasih link seperti tadi dan oke mari kita kesana let's go oke kalian bisa lihat ini aku udah di LP editor nah gimana caranya kita pasang permission oke di sini kalian harus perhatiin ya perhatiin dengan sangat-sangat-sangat eh pokoknya kalian perhatiin lah ya oke nah pertama kita bakalan kasih permission untuk di ring di di ring kita di rank default nah kenapa di rank default Bang karena kalau kalian atur permission di rank default itu bakal semua orang itu bakal punya permissionnya contoh kalian mau bikin semua orang itu bisa bikin bisa bisa tepe atau bisa bisa slash home atau slash at home kan itu perlu tuh untuk semua orang biar bisa nah jadi kan tambahin permissionnya itu di group default ya di group default jangan di grup lain di grup default aja di grup lain di grup lain nanti dulu kita kalian apa yang di grup default aja dulu ya untuk biar 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 kan nggak pusing jadi kalian apa yang di grup default disini contohnya aku mau kasih permissionnya kalian jangan bikin ini ya jangan bikin yang ini bahaya jadi kalian bikinnya kalian harus hati-hati juga ya jangan sampai salah gitu kalau misalnya biar sebagai contoh aku mau kasih permission untuk slash balance nah terus essential apalagi ya Nah del home lah misalnya ada del home terus essential apalagi nih essential apalagi ya kalian tinggal cari aja nah mudahnya itu di sini di look perm itu kan bisa tinggal scrolling aja gitu cari permission tinggal di scrolling disini jadi sangat ejet gitu men keren jadi ya gitu lah ya essential home nih perlu nah essential kit ya kalian tinggal cari aja disini oke nah ini udah nih misalnya sebagai contoh aku tambahin permissionnya inilah dulu ya tekan kasih permisi nya ini dulu lah ini juga udah lumayan banyak sih jadi kalian kalau udah siap untuk ngatur permissionnya kan tinggal tambah di sini tekan ini add dan BAM udah permissionnya udah ketambah di grup default ini kalian bisa lihat ini udah ketambah nah terus ya kalian biar mudah aja biar di semua rang itu juga punya permission ini kalian tinggal copyin aja ini kan tinggal tekan copy terus kalian pastain di grup yang lain oke biar semuanya juga punya permission ntar kalau kalian gak bikin kayak gini kalau kalian semua bikin permission yang tadi ini di rang default aja sedangkan di rang lain itu gak ada permissionnya ya kalau misalnya masukin orang ke rang supreme misalnya nah itu dia gak bakal bisa pakai balance atau del home karena dia gak punya permission di grup dia karena udah aku masukin permissionnya di semua rang ini jadi ya mereka bisa gitu loh oke nih aku kasih bonus ya bonusnya kalau misalnya kalian mau bikin di rang supreme itu bisa slash fly nah itu gimana caranya kalian tinggal masangin aja permission di grup ini di grup supreme misalnya bikin aja essential fly misalnya essential jadi kalau kalian seman kalau kalian udah nambahin essential fly di grup supreme jadi seman seman grup supreme aja seman rang supreme doang yang bisa pakai slash fly di grup lain atau di rang lain bakal gak bisa oke gitu lah caranya keren gak ya gitu lah caranya oke kalau kalian sudah selesai dengan mengatur permissionnya sama seperti tadi kalian tinggal tekan save dan sudah udah udah kalian tinggal copy aja terus kalian tinggal pastain di console atau di minecraft itu tersebut kalian oke ini aku coba paste di inilah ya kita coba paste di minecraft udah sama aja sih kalian mau pastainya di console atau di minecraft sama aja oke udah 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 ada permissionnya oke jadi ya mungkin video tutorial sampai segini saja dan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan semoga kalian bisa ya bisa work dengan tutorial kali ini dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah atau kalian juga bisa join al galaksi hehehe ya sekarang kita bisa ngobrol ngobrol hehehe yoi ciaw hehehe